Kedua pihak sepakat mengatasi salah paham menyusul insiden demonstrasi di depan KPK pada kawis lalu. Ahmad Dhani mendatangi Kapolda Metro Jaya untuk menanyakan kabar mempidanakan dirinya pasca demonstrasi di KPK. Usai pertemuan, Ahmad Dhani dan Kapolda Metro Jaya menyatakan tidak ada pemidanaan. Menurut Kapolda, penanggung jawab demonstrasi bukanlah Ahmad Dhani. Sudah selesai, kita menanyakan, jadi sebetulnya kan dalam proses pemberitahunya tiga hari itu kan sudah melaporkan kepada aparat kepolisian. Nah disitulah kita melakukan penelitian terhadap apa yang akan dilakukan kegiatan mediorasa itu. Nah itu disampaikan, disitu penanggung jawabnya bukan Mas Dhani. Itu yang supaya anda paham-paham lain, disitulah yang saya katakan, kalau sudah diingatkan dia tidak melaksanakan ngotot itu bisa kena pidana, itu yang saya maksudkan itu. Jelas ya, paham. Jadi dipelintirlah oleh media bahwa Ahmad Dhani yang mau dipidanakan oleh Pak Kapolda, saya enggak pernah ngomong begitu gitu loh. Paham ini rekan-rekan, jadi tolonglah. Jadi pembelajaran yang berharga bagi kita sekalian. Ahmad Dhani menyatakan telah sepakat dengan kepolisian soal insiden di KPK. Jadi yang jelas, ini telah terjadi pemelintiran, apa yang dimaksud Pak Kapolda itu, yang bersangkutan itu bukan Ahmad Dhani. Yang bersangkutan itu adalah penanggung jawab demo. Tapi disitu kan di Youtube kan dituliskan Ahmad Dhani, bisa menjadi pepidana. Jadi ini pelajaran penting buat kita semua, supaya hati-hati membaca berita, jangan sampai berita itu bisa mengaburkan fakta yang sesungguhnya. Jadi sekarang sudah terjadi pemahaman yang sama di antara Polda, Pak Kapolda, hari kita sudah ketemu semua, dirkrimsus, dirkrimkum, sampai kapit humasnya semua sudah ketemu. Di kedepannya tidak akan terjadi lagi kesalahpahaman. Dhani juga menyatakan, rencana konser di depan KPK tetap akan dilakukan, namun jadwalnya belum dipastikan. Dari Jakarta, Andri Pancah, Nadia Kartika, TV One mengabarkan. Siap polisi tengah menyelidiki penyebab masih tingginya harga daging sapi. Polisi menyusuri setiap komponen mulai dari penjual ternak hingga daging sapi sampai di pasar untuk mencari di mana terjadi kenaikan harga paling tinggi. Tingginya harga daging sapi di bulan Ramadan ini menjadi perhatian kepolisian Republik Indonesia. Kapolri, Jenderal Polisi Badrondin Haiti menyatakan, setiap terjadi kenaikan harga pangan, polisi selalu melakukan penyelidikan untuk mengetahui apakah ada penyimpangan atau memang terjadi murni akibat mekanisme pasar. Termasuk dengan harga daging sapi yang saat ini masih tinggi. Harga-harga ini sudah kita monitor, termasuk juga dengan KPPU. Kita sedang lakukan penyelidikan komponen mana yang paling besar kenaikan harganya itu. Karena beberapa tempat misalnya dari feedlotter ke jagalnya, gak ada masalah. Tapi dari jagal ke pasar, ini sudah masalah. Komponen apa yang terbesar di situ nanti kita lihat. Apakah di situ ada permainan atau tidak? Kalau belum. Presiden Joko Widodo telah memerintahkan jajarannya untuk bisa menstabilkan harga daging sapi menjadi di bawah 80 ribu rupiah per kilogram. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sementara kebakaran membakar sebuah rupak kos di Makassar, Sulawesi Selatan, menewaskan seorang mahasiswi. Peristiwa itu juga menyebabkan 13 orang lainnya mengalami luka bakar. Seorang mahasiswi tewas akibat kebakaran yang melanda indekos di Makassar, Sulawesi Selatan. Dari hasil pemeriksaan tim Dokpol Sulsel, korban diketahui bernama Eva Lestari, mahasiswi Universitas Indonesia Timur Makassar yang berusia 20 tahun. Keluarga dan sejumlah teman korban dari Luhu Timur memadati rumah sakit Bayangkara Makassar di ruang jenazah Dokpol Sulsel. Kebakaran juga menyebabkan 13 orang lainnya mengalami luka bakar. Para korban masih menjalani perawatan khusus di rumah sakit Bayangkara dan rumah sakit Faisal Islam Makassar. Seluruhnya ada 13 orang dan semuanya sedang dalam para perawatan di rumah sakit Faisal dan di rumah sakit Bayangkara. Yang meninggal ini sudah terindipifikasi? Yang meninggal sudah terindipifikasi atas nama Eva Lestari umur 20 tahun kekerjaan mahasiswi, semasa enam keunisan parmasi dari perguruan IEWIT. Minggu dini hari kebakaran melanda sebuah rumah kos yang juga sekaligus toko di jalan Rappor Cini Makassar. Hingga kini pihak Polrestabes Makassar masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur, Titiwan, melabarkan. Kita beralih ke kabar lainnya. Pemirsa kecelakaan yang melibatkan sebuah bus dan truk tronton terjadi di jalan Raya Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah. Kecelakaan itu membuat empat rumah warga rusak berat. Peristiwa kecelakaan yang melibatkan kendaraan besar, truk tronton pengangkut pakan ternak dengan sejumlah mikrobus terjadi di jalur utama Purwokerto, Jakarta. Tepatnya di ruas Jalan Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah pada minggu pagi. Kecelakaan terjadi ketika truk yang melaju dari arah Jakarta menabrak bus dari belakang. Bus terpental ke sisi kanan jalan dan menabrak rumah warga. Sedangkan truk menabrak tiga rumah warga di sisi kiri jalan. Belum diketahui pasti penyebab kecelakaan ini. Namun diduga truk mengalami rem blong. Akibat kejadian itu, arus lalu lintas di jalur tersebut sempat tersendat. Kendaraan dari arah Purwokerto atau sebaliknya dari arah Jakarta harus mengantre. Dalam kecelakaan ini, sopir truk menderita luka dan mendapatkan perawatan di RSUD Ajibarang. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Sonic Jatmiko, TV One mengabarkan. Sebuah ruko dua lantai hangus terbakar akibat tawuran antar warga di Jatinegara Jakarta Timur. Ironis, tawuran terjadi saat makan sahur. Polisi hingga kini masih memburu otak dibalik tawuran dan motif tawuran tersebut. Pasca tawuran antar dua kelompok warga di Nearitan, sebuah ruko berlantai dua di kawasan Kampung Pulau, Jatinegara Jakarta Timur, hangus terbakar. Pagi tadi, penjaga toko mulai membersihkan sisa kebakaran dan berupaya menyelamatkan barang dagangan yang masih bisa diselamatkan. Namun sayang, kebaran api telah membakar habis seluruh isi ruko dua lantai itu. Ini yang kebakar lantai 3 sama 2. Busa, komputer, sama dokumen-dokumen. Ruko yang menjual kasur tidur ini menjadi salah satu bangunan yang dirusak dan dibakar dalam tawuran antar warga. Tawuran antar warga pecah di Kampung Pulau, Jatinegara Jakarta Timur, dini hari tadi. Hingga kini, polisi masih menyelidiki siapa pelaku tawuran yang menyebabkan kebakaran. Sejauh ini, polisi sudah melakukan identifikasi dan memasang garis polisi di lokasi kejadian. Sementara itu, ruas jalan Jatinegara Barat yang sempat ditutup total, kini sudah mulai dibuka dan dapat kembali dilintasi kendaraan. Dari Jatinegara Jakarta Timur, Simon Toping, TV One mengabarkan. Pemirsa pada hari pertama bulan suci Ramadhan, pegawai negeri sipil di DKI Jakarta datang lebih pagi. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama menetapkan jam kerja PNS mulai pukul 7 pagi hingga 2 siang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menerbitkan keputusan gubernur yang mengatur jam kerja para pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama bulan Ramadhan. Pada aturan tersebut, dinyatakan bahwa jam kerja PNS DKI pada Senin hingga Kamis berlaku pukul 7 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan waktu istirahat pada pukul 12 hingga pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Sementara pada hari Jumat, jam kerja dimulai pukul 7 hingga pukul 14.30 waktu Indonesia Barat dengan waktu istirahat jam 11.30 hingga pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Namun, jam kerja pegawai negeri sipil ini dapat disesuaikan dengan masing-masing bidang seperti Satpo PP yang memiliki jam kerja SIF atau pengaturan waktu kerja diserahkan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing. Sementara pengaturan jam kerja guru tergantung pada dinas pendidikan. Kayaknya sih gak telat ya. Kalau telat ya kan ada sanksi kena potong TKD. Kita udah kasih keluruasan sebetulnya. Maksudnya habis sahur, mendingan berangkat. Tidur juga nanggung. Itu masuk setengah lapan. Lebih baik masuknya jam 7, tapi pulangnya jam 2. Menangkapi hal ini, para pegawai negeri sipil mengaku jam kerja ini memiliki banyak keuntungan seperti dapat menghabiskan waktu bersama keluarga lebih lama dan kecil kemungkinan untuk terjebak macet karena jam kerja yang berbeda dengan instansi lain. Kalau menurut saya sih jam 7 gak pengaruh juga karena saya biasanya juga pagi juga sampai ke atur. Belum jam 7 udah sampai, jadi gak pengaruh. Jadi siang juga kalau pulang kan juga yang lain belum pada pulang. Jadi kalau kita pulang di jalanannya juga belum macet. Menurut saya ya lumayan dimajuin ya. Biasanya masuk jam 8, pulang jam 3, sekarang jadi jam 7, pulangnya jam 2. Otomatis kalau berangkat lebih pagi dan kalau pulang ya lebih siang. Kalau pagi ya belum terlalu macet sih. Pulang juga kayaknya kalau jam 2 belum terlalu macet. Jadi lebih enak sih kalau menurut saya. Lebih efektif. Karena kan abis, apa namanya, sahur itu kan gak tidur lagi, langsung berangkat kerja. Jadi lebih efektif aja. Pulangnya juga kan kalau jam 2 itu sebelum macet. Sangsa yang diberikan apabila masih ada pegawai negresipu yang terlambat, otomatis akan ada pemotongan tunjungan kinerja daerah atau TKD. Dan apabila membolos, TKD tidak dibayarkan. Pada hari ini kami pantau memang keterlambatan tidak begitu signifikan. Seperti di lantai 20 badan kepegawaian daerah FEMPROF DKI Jakarta, dari 130 pegawai negeri sipil hanya 4 orang saja yang telat. Memang jumlah keterlambatan ini belum diakumulasi secara keseharian ini. Dan memang untuk para pegawai negeri sipil yang telat akan diberikan sanksi pemotongan TKD. Dari Jakarta, Mira Febrina, Jakob Rebong, TV One mengabarkan.